Intro Sebelum saya mengundang Pak Agus dan para pembahas perkenalan sesuai dengan jadwal Saya akan merangkum dulu dari apa yang ada di pagi hari sampai tadi Pak Rawi Jadi mohon dilihat pada agenda acara di halaman 8 Jadi kalau kita lihat dalam agenda ini itu memang apa yang masuk di dalam diskusi pagi sampai tadi Pak Rawi itu Membahas mengenai bagaimana yang saintis itu bisa berkembang Dan dalam konteks yang saintis seperti Pak Rawi masih yang betul itu bisa menjadi seorang profesor Karena waktu itu hanya 10 tahun ya setelah sampai 9 9 tahun setelah sampai di Umeo 9 tahun itu pernah ada gak Pak ya di UGM ya 9 tahun dosen jadi profesor itu Ya SDK Itu mungkin jalan ya Dan yang kedua yang sangat penting juga kita melihat bahwa di Umeo itu Rekuran tingginya juga mempunyai hak otonomi untuk memberikan gelar profesor Nah ini yang kita lihat dari yang saintis menjadi profesor itu memang beda sekali prosesnya dengan yang ada di Indonesia Oke nah untuk itu dari diskusi kita Sesi ini kita akan masuk pada apa yang kita sebut sebagai Kalau kita lihat di pengantar itu halaman 4 Yang Pak Nawi itu telah melewati titik-titik satu recruitment yang baik yang terbuka Kemudian titik-titik dua Pak Nawi tidak banyak membahas Atau mengurusi administrasi ya Karena juga lakar gak bisa bahasnya di Sweden Tapi yang jelas tidak terkena problem non teknis Nah kemudian titik-titik ketiga Nah ketika sudah jadi profesor Itu ternyata di Perguruan Indonesia itu juga bisa tidak full timer Karena ternyata bisa bekerja di tempat lain Nah untuk itu kita mengundang Pak Agus Weknyo dari FIP yang sudah hadir ya Pak Agus Silahkan di depan kita kemudangan Kemudian acara ini panel ya Kita disusi panel jadi santai aja Dimana Pak Agus sebagai penulis di Kompas dan juga tempat-tempat lain Itu nanti akan memberikan semacam paparan singkat ya Apa maksudnya Dan nanti akan dibahas oleh para pembahas yang sudah kami undang disini Yang pertama dari pimpinan Dewan Guru Besar Itu diwakilkan pada Pak Surya Pak Surya mampu di depan Kemudian dari pimpinan Senat Akademik Pak Hedi Pak Hedi Pak Hedi Kemudian Pimpinan Senat Akademik belum ya Belum ada ya Tapi tadi Prof. Suratman sudah sangat-sangat memahami Dan nanti kita Ada dua Dua pembahas yang akan diskusi Waktunya sampai jam 14 Ya 14 Oh sorry ini sudah kelambat ya Ya ini setiap 45 menit lah Oke Nah Jadi Ini kembali pada perjalanan karir seorang akademisi Yang harapannya itu pada usia-usia puncak Mungkin antara 45 sampai 60-an itu berada di berkulauan tinggi Tapi ternyata defaktunya itu nanti yang Pak Agus akan memberikan semacam gambaran itu Ternyata tidak ada di kampus atau tidak full time Nah apakah hal-hal ini yang membikin indikator kinerja ruang tinggi masuk UGM itu turun atau tidak ini Akan kita bahas Nah untuk itu kami silahkan Pak Agus dari seorang dosen dari Fakultas Ubudaya ya Yang perangkap sebagai kolomis di Kompas yang pernah menulis pada tahun 2013 Dan di tahun 2015 dan ini sudah di fotokopi ya Jadi ditanggapi banyak pihak termasuk dua profesor dari UI dan ITB Pak Terimat dan satu lagi Plus ditanggapi lagi oleh banyak orang ya Ini fotokopi ya silahkan di Anda baca Oke waktunya monggoh Pak Agus silahkan Anda Mampu setelah berkumpulkan Terima kasih Prof. Laksano Saya mengucapkan terima kasih dan Betul-betul terima kasih atas kesempatan dan ini kesempatan Saya belum disalaman belum kenal dengan Pak Ustadz Saya sudah satu grup WA tapi jarang Saya betul-betul merasa bahagia Tetapi sebelumnya saya itu mau nyadong dukung Kepada tentu saja Dewan Bung Besar Kepada Senat Universitas dan para pimpinan universitas Kalau saya itu terlalu mungkin berani mengatasi ini Dan beberapa teman mengatakan Kewanen atau orang lain Kalau sempat kamu bisa jadi profesor Apa namanya Jadi nanti membalik sendiri yang disampaikan Tetapi baiklah Sebenarnya bukan spesifik satu komunitas Keperhatinan lama dan ini saya Paparkan di dalam satu pengantar lain Yang fresh from the oven baru tadi selesai Karena tempoh kemarin weekend itu Saya dibanyuwangi ke puncak buku Dan baru sempat menyelesaikan beberapa bacaan Setelahnya Jadi saya akan memulai saja secara singkat Dan mohon nanti ini dianggap sebagai pancingan saja Lebih sebagai itu dan sama sekali tidak Di dalam bukan kapasitas saya juga Untuk berbicara secara apa Secara spesifik menyangkut Satu dua apa namanya Lembaga ataupun satu atau satu dua komunitas saja Tetapi ini keprihatinan yang sekiranya umum Jadi saya melihat bahwa setelah Tulisan di kompas bulan lalu Bulan 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 Mengenai mengungkat profesor Judulnya itu Itu beberapa tanggapan muncul di harian yang sama Dari profesor Dari Mat Ini saya sudah kenal agak lama Kemudian ada profesor Indra Gunawan dari ITB Dan satu lagi Ajab Luan Saidi Dari ITB juga Sebelum itu Memang tahun 2013 Saya menulis Antara lain Itu kosmeniakan muskita Yang juga perhatin mengenai situasi itu Tetapi Sayangnya Keprihatinan Yang mendasari Keprihatinan pokok yang mendasari Gugatan tersebut Mendasari tulisan tersebut Yaitu apa yang Oleh Walter Weck disebut Etos akademik Itu luput Dari diskusi Dari perhatian Publik Dalam perspektif Ditas akademik Masalah kinerja profesor Sebenarnya hanya satu Dari aneka persoalan Dalam atmosfer akademik kita Yang secara umum tetap loyo Di tengah persaingan global Karena itu Sebenarnya Gugatan terhadap profesor Sejatinya adalah Gugahan Jadi menggugah sebenarnya Kinerja Atau kerja komunitas akademik Secara keseluruhan Termasuk kita semua Karena itu Saya kira Fokus utamanya Bukan persoalan Teknis Aturan Dan persyaratan Untuk menjadi profesor Seperti yang Muncul dalam Diskusi Yang disenggarakan Kementeris Teknik Beberapa waktu yang lalu Tetapi sebenarnya Membangun Persoalannya Bagaimana membangun Etos akademik Komunitas Berbasis komitmen Individual Serta Setiap akademisi Warganya Saya kira Perhatiran saya Lebih beranjak dari sana Tetapi kalau kita melihat Berbagai peraturan Yang ada saat ini Memang ada paradoks Paradoksnya itu Kira-kira begini Pemerintah mulai memberikan Parah burambu Mengenai Bagaimana menjadi profesor Jadi syarat Persyaratan ketentuan Menjadi profesor Itu semakin sulit Semakin sulit Semakin sulit Tetapi Setelah itu Apa Tidak ada sama sekali Atau praktis Saya tidak menemukan Ketentuan yang Komprehensif Memberikan gambaran Mengenai Kerja profesor Jadi Misalnya Kalau kita telusuri Sekira Apa Satu-satunya mungkin ya Aturan yang mengenai Posisi Keprofesoran Itu Adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 78 Tentang Tentang Tunjangan profesi Dan tunjangan kehormatan Dosen Dengan status Guru besar Atau profesor Kira-kira hanya itu Jadi Aturan mengenai ini Memang menyebutkan Tuntutan Untuk publikasi Dan tuntutan Untuk publikasi buku Maupun jurnal internasional Beraputasi Bagi profesor Tetapi tuntutan ini Lebih dalam kerangka Pemberian tunjangan Saya kira itu Jadi Ada paradigma Saya kira Bahwa Profesor Adalah puncak Atau terminal Dari seluruh Karya Kerja Akademik Seseorang Syarat ini Menjadi semakin sulit Menjadi profesor Menjadi semakin sulit Tetapi setelah itu Seseorang Bisa terbebas Dari semua ketentuan Menyangkut kinerjanya Secara kesuruan Nah ini yang saya kira Apa namanya Menarik Untuk dicermati Dan saya melihat Paradigma ini Juga terkait Mungkin Dengan Anggapan Bahwa jabatan profesor Merupakan konsekuensi logis Atau kelanjutan normatif Beberapa teman Bahkan mengatakan Bonus Dari derajat dokter Nah saya kira Ini yang Yang kita Perlu Apa namanya Beberapa cermati Padahal kita tahu Dan ini Keperhatinan lama Banyak dokter Sebenarnya telah Mengalami klimat Kinerja akademik Dengan menempatkan Karya disertasi mereka Sebagai maknum opus Karya yang Yang dianggap Mungkin terbaik Atau Satu-satunya Dari semua karya akademik Yang pernah dihasilkan Saya kira itu Jadi ini kompleksitas Mengenai Peraturan Dan Apa Paradoks Keprofesoran Yang pengubahnya Membukan political Tetapi Saya kira ada yang lain Karena peraturan Hanyalah Peraturan Sistem Hanyalah sistem Kiranya yang Menurut saya Perlu Atau lebih mendasar Adalah Etos akademik Yang tadi saya sudah Sampaikan di awal Kira-kira ini Saya melihat Secara keseluruhan Apa yang terjadi Dengan itu Pertanyaan pokoknya Apa yang dibayangkan Tentang profil Keilmuwanan Sebagai insan akademik Warga universitas Sekiranya itu Yang dicari Setelah Apa di dalam kehidupan kamu Jika berdasarkan Aturan formal Yang berlaku di Indonesia Saat ini Seorang akademisi Terbebas dari semua Tumputan formal Kinerja akademik Setelah menjadi guru besar Pertanyaan berikutnya What's next After professorship Sekiranya itu Dengan semua kewarangan Dan otonominya Kemana seorang profesor Selanjutnya melangkah Ini saya kira Pertanyaan besar Pertanyaan besar Juga karena Fenomena yang Luar biasa Dalam kehidupan politik kita Beberapa tahun terakhir Kemana profesor melangkah Dan kemana akhirnya berakhir Itu kita harus Perhatikan Dan ini brain drain Di universitas Kalau ada Profesor Atau Orang dari universitas Di angkat di pemerintahan Ini sebenarnya brain drain Menurut saya Menurut saya begitu Menurut saya begitu Jadi mohon maaf Tapi pengamatan saya begitu Dan Apa namanya Apa namanya Rancu Antara Fungsi Apa Sebagai resi Dan fungsi Sebagai pengambil Keputusan Di tingkat publik Saya kira itu Jadi Mungkin Anu garis besarnya Kira-kira begitu Nah kita Kita melihat Kehidupan di Eropa Barat Ini saya tuangkan Bahwa Keperhatinan seperti ini Di Inggris dan Jerman Misalnya Itu terjadi 100 tahun yang lalu Keperhatinan mengenai Kinerja universitas Kinerja akademisinya Dan Dan lain-lain Dan itu terjadi Kira-kira 100 tahun yang lalu Lalu Ada anggapan Bahwa Posisi tenaga pengajar Di Perguruan tinggi Itu adalah Kategori Latured class Jadi Apa namanya Kelas sosial Yang nyaman Nyaman karena apa Karena Ini Kejadian di Inggris Karena digaji oleh negara Tetapi Tidak ada Tuntutan yang Cukup Apa Apa namanya Cukup Apa Jelas Menyangkut Banyak hal Nah itu Diskusinya panjang Saya pertemukan Artikel dari tahun 1908 Menyangkut itu Jadi artikel yang ditulis Tahun 1908 Di Inggris Menyangkut itu Kemudian Yang lain Yang mungkin Apa Yang menjadi Mungkin Merefleksikan Merefleksikan Keperhatinan Mendalam Itu kira-kira Ya menurut saya Pidatonya Max Weber Yang berjudul Wissenschaft Alsbrief Ilmu pengetahuan Sebagai panggilan Jadi Weber Mengungkapkan Keperhatinan Mengenai situasi Akademik Di Jerman Katanya Antara lain Apakah Dengan segala hati Nurani Anda percaya Bahwa Anda dapat Tahan melihat Mediokrasi Demi mediokrasi Performa akademik Tahun demi tahun Bersiliweran Di depan mata Tanpa merasa pedih Dan pilu Karena Itu antara lain Pidato Pidato Weber Yang sangat terkenal Dan sudah Melahirkan Beberapa studi lanjutan Mengenainya Itu Nah jadi Keperhatinan serupa Meluas Lalu ditanggapi Dengan berbagai Kebijakan Misalnya Di dalam Strukturisasi Universitas Antara lain Misalnya Menyangkut Ide mengenai Research Professorship Jadi posisi Research Professorship Dibuka Jadi profesor Fokus pada riset Dengan beberapa Mahasiswa Tetap memiliki mahasiswa Tetapi dia Mengajarnya itu Menyangkut Risetnya saja Dari Pak Kenabi mengatakan Minggung sekilas Tentang itu juga Kemudian yang lain Adalah Visiting Professorship Ya ini Sabatikal Untuk para profesor Untuk Pergi ke universitas lain Menulis di sana Kemudian Menyajikan Resetnya Dengan Direview oleh Profesor koleganya Di sana Yang sepidak Nanti siap Diterbitkan Sebacam itu Ini juga dilakukan Tahun 1950-an Ide mengenai Visiting Professorship Di Jerman dan Inggris Ini dibuka Di Jerman ada Peluang lain Dengan model Habilitation Habilitation Ada yang disebut Junior Professorship Seperti itu Dibuka Jadi Pola-pola yang Yang dibuka Dengan Apa Untuk Mengubah situasi Dan itu Kondisi Supaya semua Kemudian Bergerak Dan kita melihat Sekarang Universitas-universitas besar Di misalnya Cambridge dan Oxford Yang selalu Memimpin Itu Melalui berbagai Tahapan Reorganisasi Restrukturisasi Dan Dengan Agak trial and error Juga Sampai akhirnya Memiliki Sistem yang lebih Stabis Sampai sekarang Dengan hasil Lalu Ini terakhir Dari saya Dalam tulisan Publish and Parish Book Productivity and Academic Rank At 26 Elite Universities Ini di Amerika Serikat Itu Penulisnya Richard During Menunjukkan bahwa Prinsip Publish and Parish Oh Parish Sebagai bagian Dari upaya Memperbaiki Kinerja Akademik Telah mendorong Peningkatan Kinerja para akademisi Pada semua lini Dan tingkatan kriteria Pangkat atau jabatan Dosen Khususnya pada Kategori Tanyu Jelas bahwa Tuntutannya berbeda Kalau itu Assistant Professor Dituntut untuk Kinerjanya seperti apa Dan seterusnya Beda Tetapi semua dituntut Untuk Kinerja dengan baik Dan Menghasilkan Publikasi Primer Yang Yang Bisa Dilihat Secara Periodik Nah Kita bagaimana Ini pertanyaan Saya dan Saya terus terang Tidak Punya Jawaban yang Langsung Apapun praktis Karena saya Tidak Tidak tahu Dan Apa namanya Dan Beberapa teman Mengusulkan ini Dan itu Dan juga Karena saya Tidak berada Pada Kapasitas Sebenarnya Untuk Ini tetapi Yang bisa saya lakukan Adalah Melihat Kasus-kasus Dan pengalaman Di berbagai negara Bagaimana Misalnya Inggris Jerman Amerika Australia Belanda Memperbaiki Tahap demi tahap Kualitas Akademik Para Pengajar Di perguruan tinggi Dan Sistem itu Yang Apa namanya Mungkin Perlu kita lihat Secara kesuruhan Lalu apa yang terbaik Untuk kita Dan Saya kira Peraturan Dan sistem Itu hanya Salah satu Aspek Dan Saya Berusaha keras Untuk menghindar Dari Apa Perdebatan Yang sudah Mulai kekembang Mengenai Itu Jadi nanti Akan Mewer-wer Di sana Saya kira Progres dalam Sebelum tahun terakhir Menyangkut kebijakan Pemerintah Itu sudah Luar biasa Sudah luar biasa Dan Apa gitu ya Dan Itu nanti Kalau kita pergi Ke berbagai Daerah Di luar Jawa Itu Isunya Berbeda Lagi Isunya Itu Kemudian Cenderung Lokal Dan Terus Itu Jadi Mungkin itu saja Reflex yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan menjadi Pancingan Dan sekali lagi Saya mohon maaf Kepada Para profesor Dan para senior Dan para pejabat Tetapi Maksud saya Tidak Ya Menurut saya Tidak buruk Tidak buruk-buruk Tetapi Ini ngilik-ilik Saya ini Kadang Gojek kewanan dengan Prof. Heidi Ini saya Tidak-idak Tetapi Saya ini Ya Saya Ya Saya Tidak Kemarin sore Terima kasih Ya Terima kasih Bukan gojek Karena Di Terus saya Pak Agus Itu Di Apa ya Di sound Di respon oleh Pihak Karena di kompas Dan Berkali-kali Ini Satu hal yang Saya kira Masa nasional Oke Ini Nanti kita akan menjawab Dalam format yang Diskusi Interaktif Tidak Tidak Bermakalah Panjang-panjang Untuk para pembahas Tapi Intinya Tadi Pak Agus Menyatakan Yang sangat Esensial Ini adalah bahwa Apakah Profesorship Itu Satu terminal Akhir Setelah itu Ya Takat For granted Pokoknya Apapun yang dikerjakan Tidak ada Kinerja Karena di sini Kita tidak mengenal Profesor tenure Sama belum tenure Kita masih Oh ya Profesor Kemudian tadi Seperti Di Sweden Tadi juga ada Profesornya Yang ditentukan Atau diputuskan Oleh Belum tingginya Kita oleh Db Kemudian tadi Menyangkut Apa pekerjaan Seorang profesor Sebagai leader Di sini Leader ilmu tadi Dari pagi kita Jelas ya Dari Burya yang Lama di MIT Pak Isna ini Dari LIPI Itu ada Mentorship Yang Sangat Kuat ya Apa Sebagai satu Kultur Dari Sebuah Masyarakat Akademisi Tapi dengan Adanya fakta Yang Pak Agus Dikatakan Seorang Profesor Bisa pergi Tanpa Apa ya Jam yang jelas Kerjanya Mau datang Di kampus Hanya weekend Ya boleh Atas nama tugas Negara Atau Hal-hal yang terkait Dengan Misalnya pengabdian Oke Saya akan Bertanya dulu Pada Pak Suryo Sebagai Pak Suryo Sebagai pimpinan Dewan Guru Besar Atas nama Dewan Guru Besar Setahunya Dari Dewan Guru Besar Sendiri Apa yang Ditekankan Pak Agus Weknyo Dan juga Tanggapan Dari berapa Profesor Dari UI PB Itu Betul-betul Masalah Bagi Dewan Guru Besar Saya juga Guru Besar Tapi saya tidak Menjadi anggota Dewan Guru Besar Atau Tadi yang Pak Agus Katakan Ini cuma Suara dari Orang yang Kewanen Bonek Dan sebagainya Artinya Oleh Dewan Guru Besar Alah Sasah Di rumah Oke Wai EGB Emangnya Gue pikirin Apa ini Dianggap Sebagai sesuatu Yang serius Ini Pak Profesor Saya Pengen Tanya Betul Karena Saya juga Bukan anggota DGB Tapi saya Guru Besar Dan Saya pribadi Sebagai Guru Besar Ini Yang dikatakan Pak Agus Weknya Sangat Serius Tapi Jangan DGB Tidak Anggap Serius Gimana Pak Terima kasih Jadi Memang Ini Sesuatu Yang Serius Karena UGM Yang mempunyai Guru Besar Sangat Banyak Di atas 300 Itu Itu juga Dipertanyakan Bagaimana Apa ya Outputnya Karena Sampai sekarang Itu juga Bahkan Kita itu Masih Ketinggalan Dengan UI Dan Jadi 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 Memang Ini Ini Ada Sesuatu Yang Kelihatannya Perlu Ada Yang Di Perbaiki Pak Jadi Semacam Benang Kusut Kita Apakah Ini Karena Guru Besarnya Apakah Ini Karena Kualitas Risetnya Apakah Ini Karena Kualitas Mahasiswa Bindingannya Atau Tadi Apakah Ini Biasanya Guru Besar Itu Menjadi Terminit Artinya Orang Untuk Ke Guru Besar Itu Berusaha Tadinya Dia Publikasi Banyak Kemudian Dia Punya Banyak Sekali Riset Tapi Begitu Guru Besar Dia Usianya Mungkin Sudah Pada Kondisi Yang Yang Mungkin Ya Memang Kalau Pagai Negeri 58 Itu Rata-rata Guru Besar Ada Di sana Jadi Tenaganya Sudah Habis Pada Saat Dia Mencari Untuk Mendapatkan Guru Besar Sehingga Pada Kondisi Kondisi Dia Sudah Nyaman Semangatnya Turun Ini Yang Kenapa Semangatnya Turun Ini Yang Harus Dicari Karena Kalau Kita Lihat Sebetulnya Yang Tadi Dikatakan Apakah Guru Besar Itu Beban Administrasinya Banyak Kalau Dibikin Suatu Katakanlah Matris Itu Yang Guru Besar Menjadi Pengelola Universitas Fakultas Itu Mungkin Tidak Lebih dari 50% Atau Bahkan Di bawah 25% Sehingga Guru Besar Yang Dia itu Sebetulnya Terbebani Administrasi Itu Kalau Nanti Ada Hitungannya Itu Mungkin Malah Sepertinya Tidak Banyak Artinya Dia Ada Waktu Untuk Bimbing Dia Ada Waktu Untuk Menulis Dia Ada Waktu Untuk Meneliti Tetapi Kelihatannya Ini Lembam Sekarang Yang Yang Harus Kita Pikirkan Kenapa Ini Terjadi Jadi Kenapa Guru Besar Guru Besar Itu Dia Nikmat Saja Dengan Tidak Publikasi Lagi Bimbing Ya Sa Sa Cukup Kan Gitu Mesti Ada Sesuatu Yang Ini Harus Kita Sampai Karena Coba Aja Sekarang Kalau UGM Ini Guru Besarnya Itu 300 Yang Menjadi Dekan Itu Kan Cuma 18 Yang Jadi Wakil Dekan Katakanlah Dua Kali Lipatnya Ya Mungkin 50 Atau Dengan Semuanya Itu Mungkin Di Bawah 100 Yang Keluar UGM Nah Ini Makanya Sekarang Sekarang Ini Juga Harus Dilihat Artinya Terbebani Administrasi Di UGM Sendiri Itu Harus Dihit Kemudian Yang Dimanfaatkan Oleh Orang Lain Nah Ini Yang Juga Harus Kita Lihat Karena Beberapa Guru Besar Itu Dia Tidak Berkarier Di UGM Ini Mesti Harus Adara Rambu Rambu Dari Kita Kalau Dia Itu Dipinjam Seseorang Kompensasinya Apa Untuk UGM Kemudian Dia Itu Juga Harus Ada Kriteria Kriteria Dia Itu Boleh Dipinjam Jadi Mestinya Nanti Entah Itu Rektorat Entah Senat Akademik Itu Bikin Peraturan Guru Besar Itu Boleh Dipinjam Kalau Dia Sudah Memenuhi Passing Grit Artinya Dia Sudah Membimbing Dengan Baik Dia Sudah Publikasi Dengan Baik Jadi Kalau Dia Sudah Memenuhi Peraturan Rektor Yang Akan Dibikin Itu Misalnya Satu Publikasi Setiap Dua Tahun Publikasi Di Internasional Baru Dia Boleh Dipinjam Entah Partai Entah Apa Itu Harus Ada Disitu Boleh Dipinjam Atau Harus Diganti Juga Apa Apa Yang Dinyatakan Pak Agus Ini Sebagai Sesuatu Yang Serius Apakah Ada Pansus Atau Apalah Pokja Atau Pansus Panitia Khusus Atau Apakah Agus Pernah Dipanggil Atau Diminta Keterangan Karena Ini Dia Serius Gini Pak Waktu Saya Imbil Imbilan Dengan Pak Agus Agus Ini Pernah Ngomong Enggak Jadi Kayaknya Pak Agus Cuma Ngomong Tengok Gak Ada Yang Bicara Dan Memperkuat Nah Istinya Foto Ini Saya Ingin Memperkuat Apa Yang Di Pak Agus Dan Syukur Pak Prof. Sudah Menyatakan Masalah Yang Suku Besidius Karena Impresi Saya Mungkin Saya Salah Itu Semua Pihak Atakan Cuma Cuma Omohnya Pak Agus Tidak Ada Tidak Ada Respon Yang Jelas Pak Tapi Itu Concern Tidak Gula Besar Tapi Concern Juga Rektorat Kemudian Juga Dekanat Itu Kenapa Sebetulnya Publikasi Dosen Itu Tidak Banyak Dan Juga Gini Pak Kalau Bapak Lihat Itu Kenaikan Pangkat Dari Dosen UGM Itu Sangat Lambat Jadi Kalau Kita Rapat Di RKU Itu Setiap Bulan Itu Yang Naik Pangkat Itu Tidak Lebih Dari Sepuluh Itu Sesuatu Yang Sebetulnya Ada Kaitannya Juga Dengan Publikasi Dan Sepertinya Nanti Saya akan Dulu Nanti Nanti Pak Prof Eidi Dari Instanta Academica Jadi Prof Eidi Juga Menyata Budaya Jadi Kembali Pak Suryo Bahwa Pernyataannya Bahwa Dosen Kurang Tadi Termasuk Profesornya Kurang Menulis Dan Sebagainya Nah Jangan Saya Kata Prof Eidi Datang gak Dari pagi Pak Jadi Dari pagi Itu Para Peneliti Muda Dari Hong Kong Dari Bibi Yang mengalami Pendidikan Di luar negeri Mereka bisa Menggambarkan Ada suatu Keluarga Akademik Akad Kultur Yang sangat Mendalam Dimana Ada Semacam Mentor Yang Profesor Yang Sangat Diakai Diurumasi Dan Mereka Yang Seperti Mendorong Menarik Untuk Menulis Dan sebagainya Nah Dengan Apa yang ditulis Pak Agus Seliknya ini Itu apakah Budaya Profesor di UGM Atau di Indonesia ini Itu tidak ada budaya akademiknya Pak Jadi Mentoring itu Sudah Tidak ada lagi Jadi Ini Menanggapi 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 Ternyata Pak Agus Silahkan Selatakademik Nilai-nilai Akademik Ilmiah Baik Terima kasih Sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Selamat sore Berapa sekalian Terima kasih Atas Waktunya Diberikan Saya Kebetulan Diminta Prof Indarto Untuk Mewakili Beliau Saya Sebelumnya Agak asungkan Bukul besar Yang lain Aja Saya Karena Saya Di Komisi Agak Gilik Dan Saya Ketua Yang lebih Pertis Pak Edilah Sudah Saya Datang Kebetulan Saya dulu pernah Menulis Mengenai Bagaimana Membangun Budaya Anti-plagiarisme Tapi Ini Agak Berbeda Saya Melihat Persoalan Yang Dibahas Mas Agus Wigno Ini Dari perspektif Mungkin Agak Berbeda Ada Persoalan Pertama Produktivitas Kemudian Tadi Mungkin Ada Persoalan Kepeminan Ilmu Kemudian Ada Persoalan Keprofesoran Yang Sebenarnya Itu Tidak Bisa Disamakan Satu Dengan Yang Lain Menurut Saya Walaupun Terkait Nah Karena Itu Saya Mencoba Melihat Soal Produktivitas Tadi Bagaimana Saya Melihat Mengapa Profesor-profesor Di Barat Itu Produktivitas Saya Melihatnya Sebenarnya Ada Beberapa Level Yang Harus Kita Perhatikan Berbeda Bida Faktornya Di Dalam Yang Bermain Terhadap Persoalan Produktivitas Ini Saya Pernah Jadi Asisten Profesor Dan Saya Tahu Bagaimana Kerja Profesor Yang Waktu itu Di Amerika Yang 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 Bagaimana Perpustakaan Kita Berapa Koleksinya Berlangganan Jurnal Waktu UGM Sudah Sangat Bagus Dengan Berlangganan Jurnal Online Saya Bisa Membusin Macam Tapi Saya Belum Didukung Buku Buku Dan Buku Buku Di UGM Maaf Ketinggalan Zaman Saya Harus Katakan Untuk Eksak Berbeda Dengan Budaya Pada Sosial Budaya Mungkin Lebih Parah Lagi Situasinya Lebih Tertinggal Lagi Dan Nanti Kendalanya Lebih Besar Lagi Jadi Pertama Kita Bisa Bagaimana Perpustakaan Kita Saya Membandingkan Dengan Profesor Saya Ahli Arheologi Sangat Ternama Riset Di Peru Saya Jadi Asustenya Apa Dia Ahimsa Tolong Carikan Judul Buku ini Di Perpustakaan Saya Cari Ketemu Pinjam Begitu Pinjam Perpustakaan Nggak akan Nagih-nagih Mungkin Selama Setahun Mengapa Mahasiswa PhD Itu Satu semester Nggak ditagi-tagi Jadi Kalau Saya pinjam Buku Setengah tahun Nggak pernah Ditagi Baru Ditagi Lagi Tapi Masih Perlu Perpanjang Satu semester Ini Luar Biasa Apakah Kita Punya Iklim Seperti Itu Nomor Satu Buat Saya Perpustakaan Adalah Gudangnya Itu Dapurnya Orang Membuat Tulisan Kalau Bumbu Dapur Saja Kurang Bagaimana Bisa Membuat Nasi Goreng Cap Jai Dan Sebagainya Itu Satu Jadi Saya Melihat Di Indonesia Saya Mengalami Betul Situasi Saya Datang ke Belanda Cari Buku Ini Ada Buka Jurnal Ada Artikelnya Ketemu Yang Saya Cari Riset Itu Besar Segan Begitu Dalam Indonesia Buka Enggak Ada Buka Enggak Ada Enggak Ada Enggak Jadi Riset Itu Betul Saya Alami Dan Ini Saya Alami S2 S3 Dan Sebagian Semua Kalau Kita Melihat Jujur Riset Di UGM Klik Keluar Semua Sebuah Pertanyaan Bisa Silahkan Dicek Nah Ini Mengenai Perpustakaan Jadi Kita Bisa Melihat Kualiti Perusahaan Jaringan Internet Seberapa Bagus Silahkan Sudah Sangat Bagus Banyak Wifi UGM Saya Sangat Terbesit Luar Biasa Tapi Saya Katakan Kadang-kadang Ngadat Kadang-kadang Tidak Kalau Ngadat Itu Betul-betul Merepotkan Nah Sangat Menarik Profesor Saya Ini Kalau Dia Jangan Prof Buku Ini Belum Ada Tolong Bilang Ke Perpustakaan Beli Buku Itu Enak Sekali Merintah Tolong Beli Buku Ini 2-3 Hari Nongol Buku Luar Biasa Enak Sekali Jadi Profesor Untuk Riset Itu Dan Kemudian Menghasilkan Tulisan Ya Dengan Cepat Privilege Itu Luar Biasa Pinjam Buku Lama Pesan Buku Buku Baru Dia Bisa Meminta Untuk Tolong Langganan Jurnal Ini Penting Nah Apakah Profesor Kita Sampai Dan Profesor Kita Keep Up Dengan Buku Buku Yang Baru Kalau Dia Enggak Pernah Mengusulkan Buku Baru Mungkin Maka Ditanya Kok Anda Enggak Pernah Mengusulkan Buku Untuk Dibel Padahal Bukunya Bertebaran Nah Ini Yang Pertama Soal Infrastruktur Yang Kedua Soal Kelembagaan Jadi Saya Membaginya Menjadi Empat Level Infrastruktur Kelembagaan Kemudian Bahasa Dan Pengetahuan Nah Untuk Yang Kelembagaan Tadi Sudah Dibahas Soal Soal Seperti Kita Enggak Punya Akan Cuci Sabatikel Kalau Di sana Sudah Mentradisi Di sini Ada Akademik Recharging Tapi Kemudian Prosedurnya Rupet Harus Lewat Dikti Macem-macem Kemudian Duitnya Juga Tidak Sangat Lancar Saya Dengar Itulah Membuat Saya Agak Males Untuk Akademik Recharging Dan Saya Tahu Situasinya Saya Tahu Bagaimana Itu Berjalan Nah Apakah UGM Punya Bangunan Tradisi Kelembagaan Yaitu Sabatikel Kita Pergi Sebentar Satu Semester Nongkron Risetok Diskusi Dengan Teman-teman Yang Lain Yang Ada Di Luar Negeri Kontak Mereka Dan Kemudian Ada Hasilnya Saya Kok Ragu Bahwa Kita Punya Ini Apalagi Pada Ilmu Ilmu Sosial Ini Situasinya Lebih Berat Lagi Nah Kemudian Yang Lain Adalah Reward And Punishment Tidak Ada Memang Publish And Perish Seperti Yang Dikatakan Kita Kalau Sudah Masuk Profesor Zona Aman Alhamdulillah Sudah Profesor Tengok Tengok Sama Tini Dan Kemudian Tidak Ada Apakah Kita Akan Perish Paling Kalau Dicabut Hanya Tunjangan Profesor Gilarnya Tidak Jadi Masih Aman Apalagi Kalau Bisa Nyampi Tempat Lain Nah Satu Hal Lagi Kalau Kita Memproduksi Tulisan Yang Bagus Itu Tidak Ada Apresiasi Kalau Di Barat Itu Tulisan Yang Bagus Dapat Hadiah Di Jurnal Dimuat Ini Tulisan Mendawat Award Ini Nah Kita Ini Tidak Ada Seperti Nah Padahal Ini Bisa Mendorong Orang Untuk Melakukan Karya Atau Menulis Karya Yang Bagus Tapi Hal Begini Tidak Jadi Reward Ini Memang Non Sewo Kita Agak Pelit Memberikan Pujian Pelit Apalagi Reward Yang Sifatnya Dalam Jurnal Yang Agak Besar Sementara Saya Lihat Artikel Artikel Yang Bagus Di Luar Itu Kemudian Publish Di Jurnal Ini Presidential Adress Ini Dapat Award Ini Masuk Dalam Jurnal Jurnal Yang Prestisius Saya Tidak Melihat Itu Menjadi Tradisi Kita Pak Jadi Ini Salah Kemudian Organisasi Profesi Sudahkah Berfungsi Peer Group Kita Apakah Kalau Kita Punya Naskah Itu Kemudian Bisa Kirim Set 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 Kemudian Tolong Komentari Kemudian Kita Buat Nanti Dikata Terima kasih Pada Mas Ini Kalau Kita Baca Buku Di Barat Itu Sudah Sangat Muncul Acknowledgement Pada Terima Kasih Semua Bisa Berdiskusi Dengan Saya Tidak Melihat Itu Pada Kata-kata Penantar Buku-buku Di Indonesia Sangat Jarang Apa Artinya Kelembagaan Itu Tidak Bermain Di sini Sehingga Kita Tidak Bisa Membangun Komunitas Akademik Yang Kokoh Kemudian Yang Ketiga Bahasa Orang Melihat Bahasa Tidak Ada problem Kita Ini Bawa Problem Besar Kalau Di Luar Negeri Taken For Granted Pasti Bisa Bahasa Inggris Kalau Kita Ini Terseok Bukan Hanya Profesormu Masih Terseok Saya Harus Mengatakan Dengan Jujur Artikel Saya Untuk Masuk Jurnal Luar Negeri Itu Karena Bantuan Teman Saya Sangat Baik Untuk Mengedit Beberapa Kata Yang Kurang Pas Tapi Kalau Tidak Ada Teman Saya Sulit Masuk Jadi Saya Terima Terima Ini Problem Besar Kita Apakah Universitas Kita Punya Kelembaan Membantu Menerjemahkan Itu Kedalam Bahasa Inggris Kita Mendengar Profesor Jepang Tidak Ada Masalah Mungkin Karena Terjemahan Tadi Sudah Jalan Kemudian Yang Terakhir Nilai 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 Ini Adalah Persoalan Tadi Etos Yang Kaitannya Dengan Apakah Memproduksi Suatu Hal Yang Baik Tapi Itu Nanti Kita Terima Masih Pak Sekret Ya Masih Jadi Ini Dari Analisisnya Pak Solo Dan Pak Hedy Mengenai Usainya Pak Gus Kita Bisa Melihat Why Mengapanya Dan Kompleks Dan Nanti Pada Fase Kedua Kita Akan Pertanyaan Pada Kemudian Mau Diapakan What Next Jadi Sebelumnya Silahkan Komen Atau Komentar Untuk Masalah Ini Silahkan Untuk Situasi Ini Sub indo by broth3rmax